Pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita akan segera terhubung dengan reporter Abdi Azwar. Abdi, seperti apa dukungan yang diberikan kepada Jokowi? Selamat sore Fitri dan juga Pemirsa. Hari ini, Satuan Alumni dari Universitas Trisakti memberikan dukungan, deklarasi dukungan kepada Capres dan juga Cawapres nomor urut 01 Jokowi Dodo dan G.H.J. Maruf Amin. Tadi acara dimulai sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, di mana sebelumnya Jokowi sudah sampai di area tempat acara yang dilaksanakan pada sekitar 14.30 waktu Indonesia Barat. Acara tadi dimulai langsung dilakukan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang juga langsung dilanjutkan dengan pembacaan dukungan dan juga deklarasi dari para alumni Universitas Trisakti. Hari ini juga tidak hanya dihadiri oleh alumni Universitas Trisakti saja, namun juga ada beberapa alumni dari mahasiswa dari universitas lainnya yang ada di Indonesia seperti dari Universitas Indonesia, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Brawijaya, dan beberapa universitas di Bandung, para alumni juga turut hadir di sini. Dan sejumlah masyarakat yang tergabung dalam kelompok relawan, pendukung Jokowi juga turut hadir memberikan dukungan di deklarasi hari ini. Dan tadi berdasarkan pantauan kami juga turut hadir, Yeni Wahid yang juga merupakan sebagai alumni dari Universitas Trisakti, yang juga didampingi oleh Erick Thohir sebagai ketua TKN. Fitri. Ya, Abdi, bisa Anda kemudian jelaskan kembali siapa saja yang hadir dalam deklarasi untuk kali ini? Ya, Fitri, yang datang di dalam deklarasi hari ini, seperti yang sudah saya katakan tadi, selain dari alumni Universitas Trisakti, juga ada beberapa dari masyarakat kelompok pendukung Jokowi, juga ada Erick Thohir, dan juga ada Yeni Wahid, termasuk dari Presiden Jokowi Dodo sendiri yang tadi hadir dalam memberikan sambutan, dan juga hadir dalam memberikan semangat, dalam dukungan yang diberikan oleh alumni dari mahasiswa Universitas Trisakti ini. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sembutannya pada acara deklarasi hari ini, di mana Presiden Jokowi Dodo ini menekankan terkait dengan masalah kepemimpinan dan juga pengalaman, di mana pengalaman kepemimpinan ini patutnya dapat dilatih dari kalangan yang paling kecil, yakni dari lingkup keluarga. Jokowi juga menekankan dan juga menjelaskan terkait pengalaman ya di bidang kepemerintahan, yakni pada saat dirinya menjabat sebagai wali kota Solo, pada saat itu Jokowi mengakui dirinya banyak belajar dari tata kelola pemerintahan. Sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengalaman itu sangatlah penting, terutama kepemimpinan dan juga di bidang pemerintahan. Selain itu Jokowi juga menyinggung terkait dengan kinerja, terutama dalam proses pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan dalam masa jabatannya hingga saat ini. Ada beberapa pembangunan-pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan, Jokowi juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur ini tidak hanya dilakukan di sekitar area perkotaan saja, ataupun di area-area yang cukup besar, namun juga difokuskan pada pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, termasuk dengan desa-desa. Hal ini juga sudah diwujudkan oleh Jokowi melalui pengucuran dana desa dan juga pembangunan infrastruktur juga dilakukan di desa-desa terpencil untuk menekankan ataupun untuk menjauhkan ketimpangan dari pembangunan infrastruktur yang ada di kota dan juga yang ada di desa. Jokowi juga menyebutkan bahwa pemerintah sudah mengucurkan dana sebesar 187 triliun dan juga sudah ditambah sebesar 257 triliun untuk pembangunan infrastruktur di desa. Dan Jokowi menutup dengan beberapa program kerja yang nantinya akan dilakukan pada periode mendatang. Sekian yang dapat kami laporkan dari kawasan Kelora Bung Karno Senayan, kembali ke Anda di studio. Fitri. Abdi Azwar, terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa dukungan untuk Jokowi juga disuarakan oleh para seniman yang merupakan alumni IKJ dan sudah ada rekan Dea Ananda yang akan melaporkan dari rumah aspirasi di Menteng, Jakarta Pusat. Dea, siapa saja yang memberi dukungan kepada Jokowi dan G.Y. Haji Maruf Amin? Fitri, dukungan kepada pasangan calon presiden-wakil presiden nomor 01, Jokowi Dodo Maruf Amin kembali digelar oleh sejumlah elemen masyarakat kali ini dari pegian seni, ada juga dari seniman, aktor, ada juga para sutradara senior Indonesia yang bersama-sama berkumpul di sini untuk mendukung kembali Jokowi dalam hapil pres 2019 mendatang. Selain dari pegiat seni, ada juga dari seniman dan yang lainnya, juga ada perwakilan dari tim Kapanye Nasional, ini ada Ketua TKN Erick Tohir dan juga ada dari Wakil Direktur Relawan TKN Jokowi Maruf juga turut hadir di sini untuk mengapresiasi dukungan yang diberikan kepada para pegiat seni ini. Acara yang diberlangsungkan hari ini tentunya ada pertunjukan seni yang tadi sudah digelar, ini adalah pertunjukan seni gabungan kolaborasi dari musik, tari, dan teater yang tadi sudah dipertontonkan kepada seluruh hadirin di sini. Fitri, apa poin penting yang disampaikan para seniman terkait dukungan mereka kepada paslon nomor 01 ini? Ya Fitri, dukungan yang diberikan kepada Jokowi Maruf ini tentunya ada alasannya karena dianggap Jokowi ini sebagai sosok pemimpin yang sederhana, namun mampu untuk mengayumi masyarakat ataupun menginspirasi para masyarakatnya untuk menghargai perbedaan di mana memang Indonesia adalah beragam, banyak perbedaan, namun harus tetap bersatu atau menyokong Wineka Tunggal Ika. Dan selain itu juga selain tentunya mendukung Jokowi Maruf dalam Pilpres 2019, di acara ini juga digaungkan semangat untuk menghargai perbedaan ataupun mencegah adanya hate speech ataupun penyebaran kebencian di sini juga tadi selalu disampaikan oleh para panitia dan pengisi acara di sini untuk nantinya bisa menciptakan tahun politik ataupun menjelang Pilpres ini lebih aman dan nyaman. Dan berikut adalah pernyataan dari salah satu sutradara senior Indonesia, Hanum Bramantios Langkap. Kita merasa bahwa, percaya bahwa pemimpin yang akan membawa Indonesia ini harus pemimpin yang konsisten menjaga kebikinikaan, menjaga Pancasila. Kita sangat khawatir sekali dengan kelompok-kelompok intoleran, yang berada di belakang pemimpin, ya kan, calon pemimpin. Karena itu makanya kami percaya bahwa Pak Jokowi bisa membawa negara ini kembali beragam kuat dan bineka tunggal ika dan tentunya berdasarkan Pancasila. Fitri, kembali ke studio. Ya, D.A. Andriadi dan juga Abdi Azwar, terima kasih atas laporan teman-teman.